cara mengolah 19 hp blackberry dengan pembakaran langsung ingin tahu hasil emasnya guys simak terus video ini halo guys jumpa lagi di channel dinartok bagaimana kabar semuanya Alhamdulillah baik-baik semuanya ya kali ini channel dinartok akan mengolah 19 hp blackberry yang langsung dibakar guys dan bisa anda lihat ini guys hp blackberry saya bakar dengan tok dulu setelah terbakar agak kosong jadi arang baru saya kumpulkan dan saya masukkan kowi dan saya kasih soda api guys dan bisa anda lihat di video ini setelah PCB PCB HP BB ini saya kasih soda api sekarang akan saya bakar setel dengan api kecil guys jangan langsung dengan api besar nanti akan jadi arang makanya api saya setel jadi kecil jadi yang dipakai untuk membakar PCB PCB HP blackberry ini yang tengah sama yang yang di belakang untuk apinya guys dan bisa anda lihat itu guys cara dari pembakaran PCB PCB HP jadi PCB PCB HP ini kita kita bakar sampai kosong setelah nanti kosong dan supaya PCB PCB HP ini mudah terbakar dan hancur serta mencair kita bisa anda lihat di penampakan ini guys setelah terbakar terbakar semua untuk PCB 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 HPnya maka api kita besarkan sedikit dan tombol yang tengah untuk anginnya kita besarkan agar api bisa langsung mencairkan PCB 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 HP HP tersebut guys kalau misalkan belum mencair PCB PCB tersebut maka tombol yang diatas yaitu untuk oksigennya ini guys bisa anda lihat itu kita putar sedikit aja supaya api itu bisa menembus sampai ke dasar dari kawi tersebut guys dan jangan dipindah dulu sebelum PCB PCB itu hancur dan mengeluarkan mengeluarkan logam mengeluarkan logam baru anda geser lagi guys jadi supaya panas yang tadi barusan anda bakar itu akan mencair akan mencair dan mengeluarkan logam kalau sebelum mencair itu anda pindah ke tempat ke tempat lain maka yang tadi itu akan mengeras lagi guys jadi sebaiknya untuk pembakaran ini yaitu tembak satu titik sampai mencair dan melakukan logam terus pindah ke tempat lain guys itu cara pembakaran yang betul guys ya ini guys bisa anda lihat PCB-PCB HP sudah hancur semuanya dan meleleh dan logam-logamnya sudah saya kumpulkan jadi satu dan sekarang saya panasi itu logam-logam saya tembak itu logam-logam apakah masih terdapat logam-logam mengontor bisa saya ketahui di asapnya kalau ditembak itu asapnya sudah tidak ada guys maka logam-logam kotornya sudah habis dan inilah guys hasilnya dari 19 PCB HP Blackberry kalau saya timbang ada 74 gram guys setelah ini PCB-PCB HP akan saya cuci kimia saya masukkan semua logam-logam PCB-PCB HP ke dalam tempat plastik dan saya kasih dan saya kasih air sedikit sama saya kasih HF untuk menghilangkan pengotor-pengotornya dan saya tambahkan asam nitrat sampai berproses setelah itu setelah itu saya diamkan saya diamkan sampai logam-logam PCB tadi hanyut semuanya hanyut semuanya dan itu bisa anda lihat terdapat pasir hitam yaitu pendapan emas emasnya guys setelah ini airnya akan saya tiriskan ke tempat ember yang sudah saya siapkan bisa anda lihat di video ini setelah saya tiriskan ini nanti langkah selanjutnya yaitu kendapan emas ini akan saya aqua regia supaya bertambah murni emasnya guys apabila nanti saya lebur selamat menikmati ya ini guys setelah saya kasih aqua regia endapan emas ini guys dan kalau anda belum tahu cara pembuatan aqua regia link video pembuatan aqua regia akan saya taruh di deskripsi di video ini guys ya ini guys bisa anda lihat setelah endapan emas saya beri aqua regia supaya menjadi emas murni setelah itu yaitu saya saring endapan dari aqua regia di kertas saring saya saya tunggu beberapa menit supaya endapan supaya dari emas tadi yang saya saring airnya turun semua kebawah dan nanti terjadi endapan di dalam saringan tersebut dan akan saya bakar di atas koi bisa anda lihat di penampakan ini guys endapan sudah saya taruh di koi dan saya bakal dengan api kecil sampai kertas dari endapan emas tersebut akan kosong atau menjadi arang setelah itu akan saya bolak balik supaya kertas dari endapan emas ini yaitu kertas saringnya itu menjadi kosong semua guys setelah kosong semua baru saya besarkan apinya dan juga anginnya guys jangan dibesarkan dulu apinya dan anginnya sebelum kertas saring endapan emas ini jadi arang semua ya ini guys saringan sudah kosong semua maka saya berikan borak atau pitcher dan apinya saya besarkan sedikit dan juga anginnya dan saya bakar sedikit sedikit itu boraknya guys supaya dikasih borak supaya pada ngumpul semuanya logam logam ini guys setelah itu saya akan kasih oksigen sedikit guys kita buka keran yang di atas itu oksigen sedikit demi sedikit kita tembak sedikit sedikit guys jangan kebesaran embaknya nanti akan jadi kosong dan bisa anda lihat di video ini cara untuk melogamkan emas dari PCB PCB HP ini guys bisa anda lihat sudah mencair semua itu dan sudah kelihatan itu logam emas tapi kelihatannya sangat kecil sekali itu guys logam emasnya ya ini guys bisa anda lihat itu logamnya sudah muncul guys ya sebentar lagi logamnya akan saya ambil ini saya panaskan dulu supaya logamnya timbul dengan sempurna guys inilah guys hasil emas murni dari 19 HP Blackberry yang saya bakar hasilnya seperti ini guys sangat kecil sekali oke guys kalau menurut anda video ini bermanfaat serta menginspirasi maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan bawah yang berluku gambar saya terima kasih sampai kemudian kemudian